selamat menikmati deng 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 jangan lupa juga nanti di akhir acara kita punya giveaway buat kamu yang nonton sampai akhir dan kenapa gue semangat banget karena bintang tamunya hari ini kiyowo bener gak sih lucu gitu maksudnya dari korea kan kiyowo gitu cute banget bintang tamu kita adalah aktris udah pasti presenter udah gitu model udah gitu penyanyi udah jadi artis dari kecil banget jadi artis sampe sekarang ini dia marcia arwan kecil banget segini ya iya dari kecil jadi artis marcia pertanyaan pertama nih bedak gue keputihan gak sih beneran nih coba bisa liatin sih gak kok aman ya tenang aja siap alhamdulillah hai marcia apa kabar apa kabar apa kabar baik juga gimana perjalanan macet gak kuningan terkenal macet banget kalau ditawarin pastinya aku nge-review dulu ya sama menikirku oke ceritanya tuh menarik atau enggak terus juga pemain lawan pemainnya siapa aja ternyata ceritanya tuh relate banget sama kehidupan sehari-hari oke terus juga pemainnya seumuran semua jadi ini fun deh dan kata-kata tuh udah teman syuting bareng semua oh iya bener udah temen-temen semua ya iya udah temen-temen semua jadi kayaknya asik deh kalau misalnya syuting sama temen-temen betul jadi kerja kayak main ya kan betul gak kerasa kan series ini kan biasanya kalau syuting kan sekitar sebulan sebulan gitu iya ini kalau gak salah sekitar 45 hari ya iya nah jadi kan lumayan lama tuh misalnya sama temen-temen deket kan lebih enak enak ya tadi kan ngomong katanya relate ceritanya sama kehidupan sehari-hari bagian mana relate-nya ini kan tentang seorang musisi idealis gak pernah jatuh cinta tapi pengen bikin lagu tentang cinta Marsya Arwan dimana relate-nya sama hal itu bukan aku doang sih bukan aku doang maksudnya tuh lebih lebih kayak kehidupan anak muda gitu mas kayak anak muda iya kan kalau aku sih pernah jatuh cinta cuman ya cuman ya gitu lah ya gitu lah ya makanya nah gitu loh ma lanjut disini sebagai apa sih terus karakternya kayak gimana disini karakter gue sebagai Chelsea udah tau kan Chelsea mana udah dong tadi gue udah liat foto-fotonya tapi kalau misalnya nonton belum bisa karena kan baru tayang di akhir bulan ini iya sebenar banget gue juga belum nonton sih iya pasti karena belum tayang iya penasaran tadi karakternya karakter Chelsea itu dia riang itu kan gak gue banget lah tinggal aja gue happy banget kan setiap hari setiap hari selalu ceria lompat-lompat salto iya bener nah cewek yang suka banget sama Korea terutama dracor jadi pingin banget kisah cintanya tuh seperti dracor-dracor itu walaupun belum tentu ada ya sebenarnya tapi di kehidupan sehari-hari yang paling beda antara Marcia Arwan sama Chelsea apa? paling beda Chelsea tuh ada manjanya terus juga dia lumayan daperan terus juga dia gak bisa untuk langsung menyuarakan isi hatinya gitu loh kalau gue kan langsung ngomong aja gitu betul dia belak-belakan banget emang orangnya ya bener-bener di apa aja yang disihati itu kalau ada yang ganjel gue kan kalau gue Marcia terus gue ngasih tau kalau Chelsea tuh gak bisa biasanya dia pendem untuk dirinya sendiri agak sensitif ya betulnya dia cancer deh aduh tapi lu apa sih? Scorpio oh Scorpio baru ulang tahun dong iya thank you selamat ulang tahun ya bener-bener belum diselamatin nah ini aslinya kayak begini iya bener tapi kan berarti si Chelsea ini bisa dibilang beda banget ya sama kehidupan sehari-hari susah gak sih waktu mau dapetin karakter yang Chelsea banget yang manja yang perasa gitu kalau misalnya ya lumayan lah ya maksudnya kan beda banget dari gue sehari-hari dari gue pribadi tapi ya namanya juga mungkin karena udah lama juga ya syuting gitu jadi kan jadi udah belajar gitu loh ya gak sih nonton-nonton apa gitu maksudnya yang bikin karakternya jadi relate jadi kebayang kira-kira kayak gimana kayak gitu dan pendalaman si skenario-nya pun juga lama waktunya jadi ada waktu untuk beradaptasi gitu oke kemarin Omar Daniel cerita bahwa ini adalah salah satu project yang buat dia tuh fun banget satu fun yang kedua detail sekali karena dia dibilang jambul gue harus 40 derajat dalam keadaan apapun jambul gue gak boleh lebih atau kurang dari 40 derajat lu ngerasain kedetailan itu juga gak gue banget lagi apa kalau gue tuh kan jadi demi project ini gue tuh sampe potong-pon gue tuh gak gue kan rambutnya panjang gak pernah punya poni tuh udah lama banget dari pokoknya terakhir punya poni itu SMP lama-amat iya karena gak berani kenapa sih ini gak ada poni sekarang gara-gara syuting ini jadi gara-gara syuting ini kok nyaman pake poni jadi yaudah oke oke nah poni tuh kan lumayan ya kayak jaraknya nah itu tuh bener-bener di foto pas master ntar pas cover ini lagi oh rita celagi rita celagi itu poninya bolong ulang wow sedetail itu ya poninya bolong poninya ini kayaknya poninya kurang lihat deh ini kayaknya kurang kesini-sini nah itu gue itu gue ih gue kebayang sih kebayang kan kebayang coba kalau misalnya lagi kepanasan gitu kan nempel gitu ya iya poninya nempel jadi susah ya itu sih itu salah satu hal yang membuat gue sangat penasaran sekali sama si series ini nih write my love song karena omar cerita detail lu barusan cerita juga detail dan juga dia juga cerita bahwa ketika di preview sedikit gambarnya tuh katanya bagus banget iya sih salah satu produksian yang super niat katanya niat kalau niat gue akuin emang bener-bener niat banget dan emang hasilnya pun semaksimal itu gitu jadi keniatan kita tuh hasilnya tuh juga sebanding sebanding gitu viewers jangan lupa tonton akhir bulan ini bakalan keluar terus nih ya kalau misalnya viewers mau nanya-nanya boleh langsung di aplikasi tiktok langsung aja tanya disini titip salam buat dibacain semarsnya juga boleh ya ada ya ada ya oke manisnya siapa hei halo adir halo halo viewers oke ini nanti-nanti kita ini pertanyaannya ya sekarang gini kan itu pemainnya ada ada Marsha Arwan ada Biyo One ada Omar Daniel ada Dinda Kirana ada banyak lah ya banyak itu susah gak sih kemarin pas nemuin chemistry-nya masing-masing gitu nah gue senengnya itu karena itu semua udah pada kenal ya pokoknya gue semua pemainnya gue kenal semua kecuali Andri Masyadi oke kakak gue oke nah itu dia doang tuh yang baru kenal di project ini sisanya tuh paling gue udah pernah kenal di tempat lain terus udah pernah main syuting bareng pernah main bareng kayak gitu jadi kalau misalnya udah kenal kan akan lebih mudah gitu ya betul mencari chemistry-nya gitu betul dan rata-rata juga seumuran atau seumuran ya jadi sering ngobrol sering apa jadi itu dan dan itu yang tadi gue bilang kan kita juga pendalaman skenario pendalaman karakternya kan lumayan lama ya lumayan lama juga jadi dapet ada reading ada segala macem gitu kan katanya juga wardrobe-nya detail banget detail banget jadi emang waktu itu dikhususin 1 hari gitu ya untuk tes makeup tes wardrobe semuanya jadi emang bener-bener detail banget sih keren sekali kita tungguin ya akhir bulan si reset tayang viewers udah gitu nih ya selama proses syuting kalau gak salah sekitar 45 harian apa sih hal yang paling bikin lo tuh kayak aduh gue cape banget aduh ini susah deh gitu ada gak? kalau cape banget tuh ya pastinya namanya juga kerja ya apa sih yang gak capek gitu kan cuman karena temen-temennya seumuran terus juga lokasinya tuh fun banget ceritanya pun juga seru jadi banyak apa namanya tempat-tempat lokasi-lokasi yang emang ih fun banget nih syuting disini gitu jadi gue tuh gak berasa capeknya cuman kalo yang menantang ya itu tuh pas di rumah kenapa? gue semua scene-nya oh lebih ke situ sih karena banyak ya karena banyak hampir semua scene gue 20 scene ya itu gue semua hahaha wah tapi banyaknya di rumah berarti ya hmm ya aku anak rumahan banget keliatan gak sih dari muka aku enggak sih sama sekali enggak ya hahaha oke nih sekarang kita mau mau mengingatkan Marsya karena syutingnya kan udah selesai di sekitar Maret atau April kemarin kita mau ngingetin dia masih inget gak proses syuting? kita punya beberapa foto Marsya inget gak sih gue? nah itu dia ini lo inget gak nih ini adegan apa sama siapa? nah ini dia nih Andri oh ini kakak lo nih belum pernah ketemu dia? belum pernah nah ini tuh hari pertama syuting gue inget banget hmm jadi ini hari pertama syuting untuk gue terus juga pertama kali main peran sama si Andri Andri gitu sebaiknya kakak adik kan gimana ya yang udah lama hidup berdua dari kecil gitu betul-betul ya lumayan penangannya gitu susah gak tapi kan pertama ini kan kalo misalnya ini kalo pacaran lo bisa ada canggung-canggungnya dikit cuman kalo kakak adik kan harusnya emang udah ngeblend banget kan nah itu dia gue bersyukur banget kakak gue tuh dia hmm karena walaupun kita tuh baru pertama kali ketemu di proyek ini hmm tapi dia tuh bener-bener membantu banget untuk proses apa ya kakak adiknya terus jadi kemistrinya jadi tuh menurut gue bener-bener deep gitu loh iya menurut gue sih gitu coba nanti kalo ketemu dia lah iya oke ntar gue tanya ya itu tuh salah satu yang jadi berasa gue punya kakak gitu waduh kakak cowok gue kan paling tua nih hmm nah gue berasa punya kakak cowok dijagain segala macem tuh dia koncak banget orangnya ntar begitu gue tanya lo deep juga kasi sama Marsha kayaknya enggak ya biasa aja dah biasa aja rambutnya lucu ya nanti kita tonton ya ini yang kedua ini lagi apa dimana ini gemes banget ini hari terakhir syuting udah bonding banget aduh emang syuting hari terakhir tuh paling sedih ya sedih sedih banget sedih banget kalo terakhir-terakhir syuting tuh sedih banget karena kan gak pernah syuting kasihan ini terakhir syuting nih iya ini salah satu scene atau enggak ini enggak tapi ya bisa diliat ya pake baju SMA ya SMP saya SMP SMP masih cocok kan masih cocok banget lu teka aja cocok coba deh gila ya enggak enggak pokoknya ini tuh hari hari terakhir ya yang bener-bener kita tuh bertiga tuh udah bonding banget ini kan ada bio juga ada Andri bio yang ini ya iya bio yang gak keliatan mukanya seperti biasa iya gak keliatan tapi nanti bakalan main kesini juga ini oh iya ini telko favorit kita semua Eki oh Eki iya kenal kan Eki oh enggak ada lah gila iya dia tuh yang selalu kan karena pake poni lihat ada rollnya disitu yang kipas angin karena lumayan lihat poni tuh keringetan betul sekali coba kalau mau gak keringetan pake blower duvan deh yang keluar air takut banget dong yang ada gak continuity itu semuanya ulang lagi dari awal nah ini adegan apa ini nah ini juga pertama kali ngedate nih ah sebenernya pertama kali ngedate syuting syuting berdua syuting ngedate sama dia oh ini ceritanya pacar ya ngapain sih gue gak tau orang lu yang syuting nanya gue wah ngapain sih gue ya pokoknya berduaan lah tuh gak tau ngapain lu agak rebahan dikit sini gulet-date iya ceritanya lagi di beanbag apa gimana gitu oh pokoknya lagi berdua nah ini pertama kali syuting berdua jadi lumayan agak canggung-canggung dikit ya cacu ya canggung-canggung lucu iya lihat aja tuh lihatnya ke kanan kiri wedeh cakep amat hahaha kenapa ini ini syuting juga apalagi istirahat jadi gue gue jadi malu warna-warna banget kalau diliat di sini ya iya lu kayak billboard lu gue itu paling rempeng sendiri kalau ke lokasi oke paling rempeng itu dalam arti gue udah bawa kain gue bawa bantal gue bawa kacamata gue bawa semuanya kursi tuh kitchen set mesin cuci oh enggak ya kayak gitu ini barang lu semua maksudnya yang buat gue nyaman enggak ini gue ini kursi gue ini dari lokasi oke ini tapi bantal lu bantal gue kain gue jadi itu tuh kita lagi syuting di sekolah deh kalau gak salah nah tempatnya tuh ya bisa rebahan gelaran gitu oh iya jadi gue bawa kain gue gelar aja gitu enak ya membuat diri gue nyaman betul sekali gue setuju nah ini apa nih lagi minum tuh kayaknya minum oh ini mau minum ya itu lagi ngapain sih ini gak keliatan kok ada foto ini gimana sih maksudnya berarti ini bukan lagi syuting ya ini lagi ngobrol ya ini lagi ini lagi ngobrol ya tapi ini hari pertama syuting juga kenapa lo inget ini hari pertama syuting bajunya sama sama yang tadi yang pertama oh iya aduh gue gak ngel lagi ya kan gue yang syuting iya iya bener-bener ini lu kenapa sih selalu pake roll kan dia bilangin nanti kalau gak keringetan nempel oh bener juga karena poninya harus berjarak kalau misalnya keringetan dia jadi nempel gitu ya iya nah ini tuh poninya Chelsea ini tuh lumayan segini nih di atas alis oh lumayan panjang ya dan dia tuh harus kayak gitu lah apa oh menggelembung gitu ya menggelembung gitu jadi ya ya lumayan kayak Omar lah gitu harus kan dia 45 derajat nah gue tuh harus dia 40 40 gue inget lu juga segini pokoknya gue harus bagus gitu loh harus on point terus ya walaupun syutingnya banyaknya di rumah ya iya kan tetep harus cantik ya oke ini ini juga di pertama syuting nih lah gue inget banget loh karena bajunya sama bajunya sama gue udah inget sekarang bajunya sama iya ini hari pertama syuting terus ya gitu lah biasa pencapa gitu terus gue kayak ih pencapa tuh apaan sih gitu oh pantasnya tetapannya judes ya beli ya tapi ini kayak di club ya iya kayaknya eh enggak 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 ada syuting oh ini bukan di club nih di cafe gitu kali ya iya ah ini udah abis ini dia yang pertama mantap sekali tapi kan selama syuting 45 hari ini ada gue masih inget iya hebat lu keren gue aja gak inget iya 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 kan kan gue gak ikut ya lanjut selama syuting sekitar 45 hari ini ada gak sih hal yang lu gak bisa lupain yang kayaknya berkesan banget deh syuting si write me love song ini menurut gue seluruh proses syutingnya bikin berkesan sih soalnya dari yang itu yang tadi detail banget terus juga temen-temen yang asik jadi gak berasa capeknya terus juga semua kru-kru yang lain dari tim make up tim wardrobe apa namanya D.O.P dan semuanya tuh bener-bener ngobrol bener-bener bonding gitu jadi menurut gue asik gitu ini seru ya bener-bener team worknya terasa banget gitu ya iya gitu loh bener-bener bener-bener berasa oke kita emang mau bikin kalian pake hati gitu jadi semuanya tuh semangat gitu nah sama yang gue lagi rasain di sekarang ini semua tim worknya kerasa banget sama tim yang sekarang emang emang kameramennya make up artisnya ini loh semuanya keren dah keren banget keren banget kalian mantap iya oke ini kan selesai cerita tentang ada seseorang yang pengen menggapai cita-cita jadi musisi kan iya tapi belum kesampean nih tapi kan gak tau nih di endingnya kesampean atau enggak aduh jadi penasaran iya aduh lo ada juga gak sih cita-cita yang belum tercapai sampai sekarang jadi presiden mungkin itu bukan cita-cita gue mungkin cita-cita lo gue pengen sih jadi presiden parah gue pengen kayak jalan di tol di adep patual gitu gue gampang aja deh ya pake patual mah bisa aja gak harus jadi presiden kali emang mesti bayar iya juga sih iya kan itu dimakan lo gak apa cita-citanya lanjut gue iya iya gue tuh dulu waktu kecil pengen banget jadi dokter anak dokter anak dokter anak tapi spesifik ya dokter anak gitu oke kenapa gak lu pulih kedokteran iya karena waktunya terlalu lama iya sih kan gue dari kecil udah syuting iya sih jadi gue lebih seneng kayak lebih seneng cari uang lah ngapain lu dia capek-capek gak lu udah kaya lu ngapain lu jadi dokter lebih kaya lagi tadinya saya mau lebih halus ya udah gak apa-apa gitu loh iya sih tapi emang iya sih maksudnya tuh kalo kuliah kedokteran kan lumayan agak lama ya waktunya betul-betul ada koas juga nah kebetulan waktu itu gue di antara pilihan gitu lu mau kerja apa lu mau kuliah gitu oke tapi ternyata gue akhirnya ambil kuliah yang bisa sambil kerja juga betul-betul which kuliah online gitu oh udah lulus tapi? udah dong alhamdulillah kuliah online selalu lebih fleksibel ya iya jadi apa sekarang semuanya online gue udah online dari sebelum semua online ih keren gue emarnya sekampus keren kan iya iya dong iya nah kita seang credit oke ngingetin buat viewers jangan lupa di tap terus biar kita epi epa dan makin ada di atas terus kalau pun lu.. tap-tap Sampai menuhan mulut jangan dong pokoknya stay repeating terus ya karena nanti akhir bakal ada hadiah buat viewers yang beruntung bakal ada 3 pemenang terpilih, syaratnya dengan follow dulu akun Viu di TikTok dan buat fansnya Marsya yang udah di Viu Citset ini, kalau mau titip salam boleh, mau salamnya dibacain sama Marsya boleh, terus pokoknya Marsya bakalan bacain salam kamu ya dan sekarang kita masuk ke segmen, bongkar Marsya oke, kita akan bongkar Marsya dimana ada beberapa pertanyaan dan challenge yang mengungkap fakta-fakta tentang Marsya Arwan yang pertama kita bongkar dulu adalah tas bongkar tasnya Marsya ambil ya iya ambil, silahkan kalau handphone juga ambil iya ambil, kita mau bongkar handphone nanti kita disiapin ombeng kampak udah dimatiin gue deh jangan dong oke, bongkar artis cewek, kalau kemana-mana jalan-jalan, apa sih yang dibawa kalau cewek iya, kalau artis cewek ya iya kan, ini apa sih lho nah, ini dua-duanya lipstick iya lipstick, jadi ini buat ya terserah suka-suka aja kalau occasionnya oke, kenapa bawa dua? ganteng ya pingin aja punggnya dua karena ini warnanya beda oke, siap yang satu matte, yang satu glossy gitu kayak lip tint gitu oke, apalagi? kalau lebih, kurang lebih ya iya sebenarnya biasanya sih masih banyak kebetulan hari ini bawanya dua doang oke ini apaan tuh? ini adalah kacamata tapi tempatnya kiyo ya ini tempatnya kiyo kacamata, soalnya aku rada-rada silinder oke, sudah menuju menua ya jangan dong kan masih bisa SMP iya, karena anak SMP masih cocok jangan kayak gitu apalagi? lanjut, dompet udah pasti dompet udah pasti harus dikeluarin nih semuanya ya? iya yang perlu-perlu aja jangan semuanya ini udah pasti chargeran charger karena kan kita kerjanya mobile ya jadi harus ini terus udah pasti ada airpods yes iya itu penting ya kalo nelfon-nelfon yang rahasia kan itu udah deh sisanya mah aksesoris aksesoris? iya aksesoris banyak banget tuh aksesoris masya arwan sekarang eh mau nanya dong apa tuh? lu kan sempet mengeluarin single nih masih pengen jadi penyanyi gak sih? oh iya kok gak promo di Prambors? iya sebel deh kita gak punya siaran di Prambors sabar oke oke siap siap gimana gimana? iya sih kayak gitu kan pas gue keluarin single langsung pandemi jadi promonya juga tertunda promonya juga di itu di relaunch dong singlenya dong iya nanti ya kalo dapet baru lagi nanti gue pasti promo kok tenang iyaa gue pernah siaran sama Marsya dulu waktu parter gue lagi hahaha siapa sih dia yang suka liburan itu? iya liburan waktu itu dia wajib militer abis itu siaran sama Marsya gitu lu pengen gak sih jadi penyiar? pengen ajak gue dong gue mau gue suka banget ngobrol iya memang dia suka ngobrol ngomong terus bahkan lagi tidur aja bawel banget oh bisa bisa bongkar aplikasi view Marsya R1 series draco rapa yang bener-bener kamu lagi kepo banget dan gak mau ketinggalan satu series pun satu episode pun aduh apa? gak apa-apa gak sih? gak apa-apa yang pertama penthouse iyaa karena hits banget kan iyaa semua orang nonton penthouse deh iyaa kepo yang kedua iyaa ini gue agak ketinggalan jaman iyaa the world of married couple baru nonton sekarang telat sorry karena saya tahu diri saya takutnya tv-nya rusak gitu kan dilempar-lempar karena katanya emosi banget tuh series gitu ini series ini salah satu series yang paling menguras emosi walaupun udah lama ya tapi sekarang kan banyak tuh orang-orang yang yang drakor gara-gara pandemi gitu iya bener oh kalo gue gak gue emang dari dulu oh dari dulu iya cuman ini kelewat ya waktu itu ya enggak enggak ini emang sengaja gak mau nonton mempersiapkan diri dulu oke siap persiapkan diri supaya tenang supaya gak rusak nanti bareng-bareng saya di rumah gitu kan pandalisme ya yang ketiga apa? yang bakalan ini yang bakalan tayang nanti tanggal 12 November VPU oh iya? iya ih kok gue gak tau sih yang main sih ini Song Hekyo iya ini song-song couple itu kan waktu dulu ih kok gue gak tau tentang iya udah enggak maksudnya dulu dulu jangan gitu nanti sama lu kenapa sih pisahannya gak tau kok jadi gue sipin kesitu ya oke maaf lebih ke Song Hekyo kan cantik terus juga kayaknya ceritanya menarik banget nih soal apa namanya percintaan di fashion industry iya betul itu kata percintaan di fashion industry iya gak sih tapi mengenaskan gak sih biasanya tuh kalau drama Korea kalau menyenangkan itu menyenangkan banget kalau misalnya sedih itu sedih banget ya itulah yang dicari emosi-emosi itu gak sih pengen justru nonton drakor bisa gue lagi pengen sedih ya nonton aja yang sedih-sedihnya gak sih gue lagi pengen emosi gitu gak sih sebenernya apa gue doang? itu juga gue ada satu hal yang sangat aneh sekali ya gue pernah punya gebetan gitu ya akhirnya gak jadi gara-gara dia suka gini aduh pengen nangis deh terus nonton film sedih kok bisa ada orang kepengen nangis tuh kenapa? iya kan ya gimana ya maksudnya mungkin cara menyeluruhkan emosi orang kan beda-beda gitu mungkin dengan lo nonton drakor yang emang sedih jadi mancing lo jadi nangis tapi emang on real life lo gak bisa nangis gitu ngerti gak sih? tapi pengen ngeluarin emosi itu gitu loh iya sih tapi ya udahlah ya pengen kayak pol-polan oke gue mau sedih aja tapi itu cewek doang kan? ya gak tau belum belum tau sih kalo cowo gimana kalo cowo sih enggak setat temen-temen gue gak ada yang kayak gitu ya oke lah oke next next bongkar isi foto Marcia Arwan kasih liat 3 foto di handphone yang sangat-sangat lo suka banget tuh foto kenapa? aduh diliat-liat deh nih ah kenapa ya? nih gue punya satu foto nih sebentar enggak nih jadi eh foto apa tuh? nah ini boleh dikasih liat? boleh boleh jadi ini tuh tanggal 26 Mei 2020 nah ini tuh gue sama sepupu-sepupu gue pake masker semua jadi kayak mengingatkan bahwa kita tuh waktu pandemi jadi ini memora gue banget sih ini gue sepersepupuan semuanya terus gini ya ampun iya sih ngingetin pandemi cuman agak iya iya cuman kan kita bersama gitu loh betul terus kita melewati pandemi ini bersama gitu jadi ya solid lah sebagai keluarga oke yang kedua yang kedua yang kedua bingung ya ini ini boleh lah kita ke korea pertama kali ya kan ke korea pertama kali tapi lu ini gak sempet gantengin gembok gak? gantung gak ya? iya gantung lah iya gantung lah tapi katanya kan kalo gantung tuh langgeng gitu kan oke next foto terakhir kan Le Min Ho iya iya Le Min Ho ya foto terakhir tunggu aduh bingung nih foto terakhir apa nih kebanyakan fotonya iya lumayan sih tadi gue ngintip sedikit ya jumlah picture nya ada 7 juta iya berlebihan banget 70 ribu loh aduh itu juga banyak paling ya ini kemarin waktu ulang tahun temen-temen dateng ke rumah ini ada temen lo juga kan yang suka liburan itu tuh wah kok pake hot pants? iya ya oh iya ya baru si julio kok pake hot pants? iya terus kayak rame-rame gitu iya 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 ya kalo kayak gitu tuh menurut gue memorable sih betul terus ini temen-temen tuh oh gue dikasih gue dikasih kaya karangan bunga karena gue sama temen-temen gue gue bilang gini oke kita harus selalu bersama jadi gue bikin pete selalu bersama padahal mah cuman padahal mah ga ada ya? padahal ga ada tapi cuman so-soan aja iya gapapa terimakasih itu dia 3 foto paling prisis ya terus nih siapa aktor atau aktris di series Write Me Love Song yang paling bikin lo semangat banget buat datang ke tempat syuting dan kenapa? kakak gue Mamen Mamen Andri Masyadi kenapa? walaupun baru pertama kali ketemu disitu ya tapi paling tanya aja deh sama semua orang pasti gue pertama kali dateng pasti gue nanya Mamen dateng jam berapa? Mamen dimana? pasti gue nanya kayak gitu cinnok ga sih? iya orang dia kakak gue iya siapa tau dia punya istri oh oke siap jangan cinnok ya gue baru mau kakak ketemu gede gak tau dia punya istri engga jadi emang dia tuh seasik itu jadi karena tadi gue kan tadi gue juga sempet ceritain ya tapi dia tuh sebagai sosok kakak cowok yang gue gak pernah punya gitu jadi gue seneng banget ada bareng sama dia gitu loh jadi emang bener-bener dia juga caring dia baik terus dia juga dan senengnya tuh kita kan kita banyak scene bareng oke men-men kan kita panggilnya Mamen ya men-men yuk kita latihan yuk jadi bener-bener kerja juga main juga asik juga jadi kadang-kadang kalo lagi nunggu syuting ya gue suka bawa switch kan terus kita suka main dance bareng-bareng gitu olahraga bareng ayo men ayo olahraga ayo olahraga kan dia iya biasa lah suruh kita untuk olahraga padahal kita mah sukanya makan gitu ya eh ngomong-ngomong suka makan katanya disini kan lu suka masakin buat temen-temen di series ini ya iya gak sih nah suka masakin makanan buat temen-temen di relax gitu juga gak setau gua iya gua pernah dimasakin spaghetti inget gak lu? inget iya kan dibawa ke kantor gua inget yang gak inget siapa tau gak temen lu temen kita itu yang bener-bener miskom ya soalnya dia tuh emang ingetannya kayak ubur-ubur ya cuma bertahan 5 detik kita inget kan inget tapi enak gak enak waktu itu gua inget aglio olio pake tuna iya gua suka tuh itu my comfort food lah tapi sekarang ini gua udah jarang masak karena dapurnya belum jadi kan baru lagi renol oh lagi renol dapurnya belum jadi jadi ya lagi pulang juga lagi diet jadi ya karena ada mbak yaudah deh mbak gua kasih resep terus yaudah mbak tolong bikinin ini tuh tetep ya resepnya dari Marcia ya iya walaupun gak maju sendiri tapi yaudah gak apa-apa lah 3 tempat reward Marcia Arwan buat karaoke atau nyanyi lu suka karaoke banget ya? ih demen banget oh 3 tempat karaoke paling enak di Jakarta ya di tempat karaoke kok di tempat karaoke? itu juga bener kan? betul di tempat karaoke di kamar mandi udah pasti iya gak sih? sambil menghayati gitu iya terus yang paling gua suka tuh di mobil di mobil iya sih sambil nyetir sendiri biasanya gue kalo nyetir sendiri nyanyi keras-keras gitu gua suka banget ini kalo di kendaraan pribadi gak apa-apa ya? jangan diangkot hahaha diangkot mah serem banget iya takut tiba-tiba dikasihin iya dikasih duit series ini adalah tentang cinta sebutin 3 lagu cinta yang bikin lo sebel banget dan kenapa? kenapa harus sebel sih? kan aku gak mau menyebar kebencian oke yang bikin lo ehhh gitu oke sebenernya banyak gua tuh suka banget lagu Indonesia tapi juga lagu-lagu jadul gua suka apa tuh? kalo yang lagu Indonesia tak ada tanya hati pasto gua suka tuh kayak gimana tuh? tanya hati hatimu hatiku ya itulah pokoknya tanya hati ya terus? god only knows oke gimana tuh? god only knows why i oh iya itu juga enak tuh gitu kan terus sama friday i'm in love yang saat ini gua lagi suka ya friday i'm in love gue suka gua suka lumayan jadul ya lagku-lagku tapi ya Walaupun masih SMP ya Selanjutnya lo main tua ya Oke Sorry Salah satu hobi lo adalah traveling Itu sih Iya tapi Iya kan Tapi sekarang lagi tidak bisa disalurkan Terakhir lo yang mana? Terakhir Malaysia Ke Malaysia terakhir? Oke Apa tiga barang yang harus banget dibawa sama Marsha Arwan saat traveling? Yang jelas skincare udah pasti gak sih? Oh iya udah pasti Kalau cewek ya Kalau cewek Iya Terus Yang kedua kos kaki Kos kaki? Iya itu juga harus ya Soalnya gue suka tidur pakai kos kaki Aduh cukup Atau gak di airport juga suka pakai kos kaki Oke Ya anaknya agak jompo sih sebenarnya Iya 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 Ntar masuk angin ya Kayak minyak-minyakan gitu gue suka Oh iya? Ya pokoknya Minyak angin gitu? Yang ijo itu Terus habis itu Sama bantal yang bisa jadi guling Bantal yang bisa jadi guling? Kalau di apa namanya di hotel kan kan suka gak ada guling Itu gue setuju Kalau ke hotel gue yang paling sebel adalah tidak ada guling Apa susahnya sih hotel-hotel sediain guling? Ampun Sama kalau di pesawat kan Pesawat juga enak banget gini ya Sebetulan saya putri tidur ya Jadi harus punya Feller ya Nempel Moller Di Write Me Love Song Ceritanya sebagai Chelsea nih Orang yang suka sama orang Tapi orangnya gak peka Pernah gak kayak gitu? Ada yang suka sama lo Lo yang gak peka atau sebaliknya? Kalau kan gitu gak tau sih gue Gue kalau orang yang suka Terus gue gak peka Ya gue juga gak tau Sampai sekarang gak sih kalau gue? Oke lo yang suka Tapi orangnya gak peka Pernah gak? Pernah gak sih? Pernah Pernah gak sih? Hah? Pernah lo gue Lo gak tau Kayaknya mungkin pernah Tapi udah lama Oke Tapi emang akhir-akhirnya lagi gak Gak pernah naksir gitu? Pernah 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 Oke Tapi kan Sama-sama tau Oke tapi sama-sama tau ya Bukan kayak gak peka gitu loh Beda dong Udah yuk lanjut Beda dong ya Lanjut Kita masuk ke segmen games Truth or Show Ini kita punya games Menggunakan sebuah alat ya Oke ini dia alatnya Apa banget sama game-game kayak gini deh Duh-duh bunyinya Dengar gak suaranya? Jadi ini adalah lie detector Kalau misalnya Marsha bohong Lo bakalan kesetrum Tangan gue keringetan lagi gimana nih? Samu juga Gak apa-apa Lo keringetan gak keringetan kesetrum ini Tenang aja Ya dipasang dulu Dipasang dulu ini Tangan kiri Tangan kiri? Iya Tangannya harus nempel semua disini-sini ya Nah Enggak Belum apa-apa udah Belum apa-apa udah takut Kita iket Oke Jadi nanti Marsha harus jawab jujur dengan cepat Kalau misalnya Kalau misalnya gak jujur Dia bakalan kesetrum Kalau jujur ya gak apa-apa Cering gitu Belum apa-apa udah deg-degan nih Pertanyaan lo jangan aneh-aneh ya Enggak Enggak Tenang aja ya Kita mulai ya Tunggu ngeri tau Gue tadi ngomonginnya kesetrum Ape kelempar gue Ape kelempar latihan gue Berlebihan banget ya ya Allah Iya berlebihan Oke Oke lanjut Bentar Oke Pertanyaan pertama Benar atau tidak Pacaran terlama Marsha Arwan Dengan seorang bantan adalah 6 tahun Benar atau tidak jawab Oh tidak Tidak Jawabannya adalah Kok gue kesetrum Berarti lu bohong Enggak 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 pernah Gue 6 tahun Kan berapa pernahnya 5 Oh Beda 1 ya Oke Pertanyaan kedua Eh betul-betul salah kan Kenapa gue tetap kesetrum sih Gak tau Gue juga gak tau Oke Setrumnya kayak gitu lagi Iya kan lumayan ya Benar lumayan Di Write Me A Love Song Mada berpera Mada Mahasya Mada siap 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 Gimana siap Coba Coba Sekaligit Lalu ya Lalu ya Apa kan Tangan yang keringetan sih Iya kayaknya gitu deh Gue takut mau teriabis Kita colok Sekian set ya Bukan setrum lagi lo Meledak Oke Di series Write Me Love Song Marsha berperan sebagai Chelsea yang ngejar-ngejar cowok Kalau Marsha sendiri Pernah gak ngejar-ngejar cowok? Pernah Kesetrum lagi Kenapa kesetrum terus sih? Gue jujur loh Tapi Tapi gini lo Tapi lo tuh Orang yang lumayan kuat ya Tadi kita sebelum mulai Ini semua orang dicobain Ada yang teriak Ada yang nangis Ada yang pingsan Lo cuma-cuma Ayo Itu kesetrum sih Itu gak ada yang kayak gitu Di Ih Gak apa Minta tisu dong Tapi pernah Tapi pernah Kok bisa sih Lo ngejar-ngejar cowok Tapi cowoknya Akhirnya mau apa gak? Mau lah Nice Mau lah Sombong banget ya Ampun Gak 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 Ih malu banget gue dengan kata-kata gue tadi Oke next ya Ada beberapa aktor yang main di series Write Me Love Song Mana yang lebih bikin Marsha deg-degan Biyawan atau Omar Daniel kenapa? Biyo lah Kenapa? Biyo gak sih? Ya kenapa? Karena Takut dia Om Merlin Nah Takut dia Merlin Soalnya dia galak Oh Biyo galak Galak banget Tapi jangan bilang-bilang ya Eh kita kapan nama Biyo? Ini betanya? Gak Galak banget Galak Oh iya Katanya lo pas di lokasi sering Pas salah lo pernah dibanting ya? Enggak Kenapa gue Terpulu Gue pada jujur loh Ya gue juga gak tau Gue coba ya sekali ya Emang sengaja ya Tapi Tangan dia basah banget Gak ada T-Shop Ada ada Ini muka gue juga basah nih Ini biasanya studio ini dingin banget loh Sampai Biasanya disini kita piare pingguin Tapi gue gak tau kenapa sekarang Gue agak gerah ya Iya Sorry ya Sorry Basah gak sih dong? Basah banget kan? Iya basah Gue cobain lah sekali ya Gak usah nanya deh Coba ya? Iya Lo seneng gak shooting disini? Oh seneng banget lah Happy Ini pekerjaan yang Gue impi Sampai 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 Wow Aduh Heboh ya Kok biasa aja sih Hah? Sakit gak sih? Ya sakit lah Ya sakit Tapi ya gitu aja Gila Keren loh Udah selesai? Satu lagi pertanyaan terakhir ya Oh Gila Kaget gue Padu-padu ini Parah lo Wow Oke Kacau Nah kayaknya gue salah dulu Pas kesannya gue tuh Gak jujur gitu Padahal gue Iya kan lo penipu Iya gak? Penggelapan uang Kenal lo penggelapan uang Oke Sebagai fansnya Justin Bieber Oke gue pencet dulu ya Sebagai fansnya Justin Bieber Menurut lo lebih cocok mana? Justin, Selena Atau Justin sama Hailey? Kenapa? Justin, hey Lila Kenapa? Jangan liat-liat masa lalu Tapi Selena Gomez sama Justin Timber Eh Justin Timber Justin Bieber tuh dulu adalah Pasangan yang Lih Kakek sarap-sarap lo rusak Gue jawab apa aja gue Salah mulu Oke lah Sekian dulu kita main games Truth or Shock Jadi Sekali lagi ya Buat viewers Jangan lupa di tap-tap Di Gini caranya nih Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gini biar videonya naik lagi paling atas Terus juga nanti kita bakalan ngasih dua merchandise buat lo yang beruntung Yay Eh dua kan merchandise Tiga Oh tiga merchandise buat yang beruntung Kita bacain dulu deh Baca apa Apa Oke lanjut Oke siap Namanya juga live ya kan Biasa lah Biasa Biasa lah Next Waktunya kita Quiz Teneng Neng Das Gak ceritanya ada bandnya Tang 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 Das Hari ini bakal ada satu pertanyaan terkait Marsya atau Viu Lo dong yang bacain pertanyaannya dong Waktunya Oh bukan yang ini ya Iya Eh ini Iya Waktunya quiz Times Gue gak Gak natural banget ya Gak apa-apa Lanjut Ini bakalan ada satu pertanyaan terkait gue Dan atau Viu ya Kita bakal pilih tiga pemenang untuk mendapatkan merchandise dari Viu Jangan lupa untuk follow akun tiktok Viu Indonesia Official Oke Pertanyaannya adalah Di series write me a love song Marsya Arwan jadi karakter siapa sih? Tuh langsung jawab 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 Di series write me a love song Marsya Arwan jadi siapa sih? Jadi siapa sih? Gue kasih clue ya Cluenya adalah huruf-hurufnya C Iya sebelahnya A Iya Depannya C Belakangnya LC Iya bener Iya Itu dia Depannya C belakangnya LC Siapa kira-kira? Klub-klub Klub-klub Klub bola Klub bola di Inggris Klub bola di Inggris tuh Gampang banget tuh Yang biru Yang biru Yang biru ya Bagus lagi stadionnya Waktu gue ke London Klub stadion Chelsea bagus banget Gue juga Gue juga Padahal gue di depan doang Lo ngapain klub Ada kerjaan Oh ada kerjaan Bukan ada Oke Enggak ada kerjaan Oke tuh beneran Oke bener ada kerjaan ya Mau pake lagi? Bener bener Gue pada kerjaan gue ada Oke Dia suka begitu Game yang kedua ya Game yang kedua ya Game yang kedua adalah Eh pertanyaannya Mau kita jawab sekarang gak? Mau kita kasih tau sekarang Nanti aja ya Di akhir periode kita bakalan kasih tau Akhir periode gak tuh Lanjut Akhir acara ini ya Pertanyaannya adalah Di series Write Me Love Song Marcia Arwan jadi karakter siapa? Yes Lanjut ke games berikutnya adalah As You Wish As You Wish Minta dong fish bowl vid 90 Jadi kita punya fish bowl En whether it be like Ini dia yang harus indare sebenernya Challenge ini Datang dari beberapa viewers Jadi yang ngasih challenge bukan kita Challenge nya yang ngasih adalah viewers Gitu lo bisa liat Akun akun sosial medianya Apa lo bisa liat sendiri ya Disini Udah ngirimin tantangan via sosial media Bintang tamu harus ngerima tantangan yang dibacakan oleh bintang tamu itu sendiri saat itu juga kalau menolak dia akan dapat hukuman hukuman? mana nih? coba ambil satu aduh dimana tuh? dimana sih say? ada gak? yang belum dimasukin dimana? oh ini dia satu oh ada aduh nyangkut karena keringetan aduh gimana nih? repot sendiri hidupnya masih banyak deh hahaha gak apa ya gue pretelin oke thank you oke sama-sama apa tuh tantangannya? dubbing bahasa indonesia dialog antara pemeran penthouse oke dubbing bahasa indonesia dialog main penthouse gak gini hah? bahasa indonesia kan di penthouse ini bahasa korea kan? iya tapi maksudnya ada tulisannya atau ada adegannya gak? gak ada gak ada gak usahlah ya yaudahlah gak usahlah kita ganti yang lain oke susah apa ya? gak ada bahasa indonesiannya iya ada tulisannya adegannya nih kan aku belum belajar bahasa korea tapi gue bisa sedikit nyongnya seyo bukan bencana soyo oh belajar di julio enggak gue gue belajar di ada aplikasi bencana soyo atau marut ya jauh apakah kamu baik-baik saja gitu keren ya gencana gencana iya gencana soyo iya iya arso arso karena marcia gak mau kita hukum hukumannya adalah gak di briefing nih kayak gini di hukum-hukum ada nih ya poninya rusak dong gapapalah udah cakep di suka begitu iyalah emang ada yang pernah bilang lo jelek kan lo enggak iya tunggu iya banyak banget yang jawab Chelsea Chelsea emang Chelsea jawabannya ya kok semuanya jawabnya Chelsea hahaha hahaha lucu banget lagi lu ada ini ya gue gak boleh ngaca gak nah itu dia gue baru mau ngasih liat lo ngaca nih tuh ada gak keinginan rambut lo keribu kayak gitu ini tuh mama ini mah rambutnya Geral saudara gue oh lucu gak hahaha kenapa sih yuk ambil lagi challenge yang kedua itu dipakai terus ya iya sampe sebulan setengah enggak dong sampe selesai aja iya sampe selesai aja duh ham gimana nih ambil aja satu lo aja deh yang ambil mana lo cari ini dia nih nih nyangkut susah ya nyari jodoh udah kayak frozen begini tapi gue suka tau gak sama sama sini di kosan sebenernya tidur relaxing banget ini joget pargo pake lagu original soundtrack lover of the red sky is in by back oh pargo pargo itu kayak ini loh yang kayak misalnya gini joget joget yang kio kio gitu gitu betul gak sih enggak enggak lo liat muka gue ada taunya gak ada sama sekali kalau lo gak tau kita hukum hukumannya adalah pake aksesoris ini kenapa sih gue gak tau apa-apa iya gimana sih iya sorry dong moot ya aduh gak tau gak enggak kan oke yaudah deh kita kasih ini doang wah jadi bagus loh wudududu satu lagi ada lagi challenge ya kan gak nemu coba lu deh coba lu deh coba carin ya gue carin itu kayak tinggal satu lagi ini ada banyak satu lagi tuh gue kan langsung nemu kan tuh kan biar tangan lo aja yang kena oh gitu beneran gue ganti ulerti nanti ya lanjut gue belasan banget ngomongnya kenceng banget banget tantangan dari aku peragain minimal 3 aegyo ala idol and drama korea oh iya ini dia maksud gue aegyo aegyo lo tuh aegyo gak sih yang joget-joget kiyowo gitu kan joget-joget coba 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 contoh contoh gimana jangan dong gak bisa tampak gue agak cocok gitu kan iya 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 terus sekali lagi sekali ini satu iya kedua hehehehe gini uuuu atau lagi dong atau lagi dong atau lagi dong apalagi am ya iya juga sarangin ya dia sudah bingung iya 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 Marsya Arwan terimakasih udah main-main ke view hari ini jangan lupa juga buat viewers ya tonton write me a love song akhir bulan ini tayang udah boleh dicopot belum? belum belum selesai bentar lagi ya bener-bener sampe selesai gue iya bener-bener tenang-tenang ini gak washing doang lanjut jangan lupa akhir bulan ini tayang dan kita mengumumin tiga orang pemenang iiii iiii at borusasada 065 borusasada 065 iya at indra harisma bener wuhuuu at ahlavut ahlavut yeayy selamat ahlavut kongret selamat buat tiga orang pemenang tadi terimakasih terimakasih Marsya Erwan terima kasih Marsya Erwan thankyou banget seru banget ngobrolnya hari ini seru ya bener-bener seru gak? coba… tangannya ya tetep aja mau gua ngomong apa juga ku sutru iya betul jangan lupa buat viewers tonton terus view chit chat barengan sama tiktok Indonesia nanti tanggal 11 November hari Kamis kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Andi Marsandi itu Andri Masyadi Andri Masyadi kayaknya gue aja yang boleh diganti gak nanti tukeran ya ganti ya tukeran tukeran yang nulis cute iya tanggal 11 November nanti sama Andri Masyadi jangan lupa buat langganan view dan nonton series plus film yang ada di view oke Marsi terima kasih ati-ati pulangnya buat viewers terima kasih udah nonton jangan lupa prokes ya sampai ketemu Kamis bye